selamat datang di channel yadivile official baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertemuan kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup sejarah pertama klasifikasi makhluk hidup disini adalah filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup yang pertama tumbuhan atau makhluk hidup berklorofil contohnya adalah pohon, semak, herba, kemudian hewan makhluk hidup tidak berklorofil seperti hidup di air, hidup di udara, hidup di darat selanjutnya sejarah klasifikasi menurut Aristoteles disini ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan terdapat hewan yang di darat, di udara, di air dan tumbuhan herba, tumbuhan semak dan tumbuhan lainnya pada tahun 1735 Kololus Linaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri-cirinya yaitu struktur tubuh yaitu struktur tubuh bentuk ukuran warna cara memperoleh makanan sistem klasifikasi Linaeus memberi dua kata untuk tiap nama jenis organisme kata pertama adalah nama genus atau marga dan kata kedua adalah petunjuk jenis tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oriza Satipa L Oriza adalah nama marga sedangkan Satipa adalah petunjuk jenis sedangkan huruf L adalah singkatan dari nama Linaeus contohnya tanaman padi berikutnya contoh klasifikasi makhluk hidup ada takson kucing anjing belalang silahkan kalian baca satu per satu takson kucing anjing belalang berikutnya tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah 1. mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup 2. mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup 3. mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia mengetahui adanya saling ketergantungan makhluk hidup ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi klasifikasi makhluk hidup sistem klasifikasi dibagi menjadi 5 kingdom yaitu monera protista fungi atau jamur lantai tumbuhan animalia atau hewan kingdom monera anggota dari kingdom monera terdiri dari makhluk hidup bersel 1 yang memiliki struktur sangat sederhana lihat gambar protista terdiri dari atas makhluk hidup bersel 1 atau bersel banyak ada yang menyerupai tumbuhan, ada yang menyerupai hewan, ada yang menyerupai jamur yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lihat gambar bersel tunggal mirip hewan, mirip jamur, dan mirip tumbuhan fungsi tergolong makhluk hidup bersel 1 seperti mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat contohnya basidomi kota canterele musron fly agarit musron kindong plantai atau tumbuhan merupakan organisme multiseluler dan eikaryotik dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ sel tumbuhan mempunyai dinding sel berkembang baik secara seksual dan aseksual tidak dapat berpindah tempat digolongkan menjadi lumut paku-pakuan tumbuhan biji siri-sirinya tumbuhan lumut memiliki bentuk menyerupai akar tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tumbuhan habitatnya di tempat lembab atau basah tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan atau disebut metagenesis lumut lumut hati lumut gambut contohnya seperti digambar infanta atau tumbuhan contohnya tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan berpumbuluh karena golongan tumbuhan paku mempunyai pumbuluh kayu atau kile dan pumbuluh tapis phloem tumbuhan berpumbuluh sering disebut tumbuhan tingkat tinggi tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar batang dan daun cijati krumpolobita daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis daunnya yang mengandung spora disebut sporofil yang merupakan daun vertil daun kingdom plantite atau tumbuhan paku sering khas daun tumbuhan paku adanya sori dan putuk daun tergulung seperti gambar berikut kingdom animalia atau hewan bersel banyak tidak berklorofil cara makan atau roto yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel mempunyai jaringan yang terkodifikasi mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan ada yang tidak tulang belakang dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu Avertebrata contohnya kecoa, laba-laba, pupuk-pupuk dan bekicot contoh hewan vertebrata ikan ular katak kucing dan burung simak rangkuman materi kali ini pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari mahluk hidup pengelompokan penggunaan tata cara yang dasarnya ditemukan oleh parulus lineus klasifikasi mahluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokan mahluk hidup dalam lima kingdom monera, protesta, jamur, tumbuhan, dan hewan tugas kalian yang pertama adalah satu sebutkan klasifikasi mahluk hidup menurut sistem lima kingdom dua apakah perbedaan ciri yang terdapat pada monera, protesta, fungiu, pelantai, dan animalia selamat mengerjakan tugas semoga kalian menjadi siswa-siswi yang berprestasi sampai jumpa di kesempatan berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian selamat menikmati